Nah, ini muncul, lihat tuh. Ini semua daging, kan? Semuanya paha atas-bawah, Kak. Oh, atas-bawah? Iya. Dada tuh nggak? Kalau dada di grill, dia sering, Kak. Oh. Nggak bisa. Kalau di... Kalau paha kan dia masih ada feti-fetinya gitu, Kak. Ada lemaknya. Lemak. Lemaknya. Iya, bener-bener. Jadi lebih soft, gitu. Iya, jadi lembut. Jadi dusi dalamnya. Aduh, Kak. Jangan langsung. Aduh, Kak. Jadinya. Tapi pas COVID itu penghasilan tetap sama apa enggak? Enggak, Kak. Itu... Salari itu kita dipotong 75%. Serius? 75%. Pas ngerisain waktu itu, ya kan, coba ngeyakinin istri. Ya, kalau kita misalnya berpisah, gitu ya. Saya di Bali, gitu, dulu penempatan saya. Terus saya, istri saya, keluarga saya ada di Jakarta, gitu. Kita kan LDR, gitu ya. Itu kurang begitu jadi harmonis atau seperti apa, gitu. Makanya saya yakin banget sama jalan yang udah saya pilih. So, betul, tung. Hari ini aku mau ketemu rekenku iscis nih dari Korea asli. Men apa-apa? Pokoknya yang ganteng. Saya sangat senang. Dia bilang dia akan datang di sini. Dia memakai pakaian lampu, pakaian berwarna, dan... pakaian hitam. Di mana kamu? Joe? Pardon? Apa? Siapa kamu? Emang saya dagang Yuyuk pakaian ditanya Yuyuyuk? Ini saya inyong. Inyong. Inyong Haseyo. Ingat gak? Inyong Haseyo. Inyong Haseyo. Ini saya gompet di toko. Nyari absin. Saya telah aku beja. Gua ilah bisa ngomong Jawa pakaian ngomong Inggris. Bukan masalah Jawa ini. Kenapa? Ini saya. Eh di Photoshop ini mukanya siapa? Ini orang Korea artis ini bukan Yuyuk. Nah ini emang saya dulunya kebangetan dijemur jadi begini. Kagak bro. Berapa tahun yang lalu nih berarti? Tau berapa ah? 20 tahun yang lalu. Ini Zoe bukan ini? Iya apa Zoe? Benar. Oh berarti bener kan misi saya ini yang saya dibilangin ya? Oh beneran? Gak iya. Udah di ribut. Eh jangan jangan jangan. Gimana? Gimana? Oh ya udah deh. Aku toleransi. Gak apa-apa mukanya bedanya 180 derajat. Pokoknya kita pisi misinya sama. Usaha kan? Iya. Tuh bener berarti. UMKM. Usaha Minim. Keuntungan Maksimal. Yang penting. Untung, 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 untung. Santai aja kalian ngomongnya untungnya. Iya namanya orang gagang kan nyari untung. Ya udah beneran ya? Iya. Ayo deh dong. Iya. Yaudah let's go. Kita cari bisnis. Kita naik mobil ini? Iya naik mobil ini. Silahkan Bapak. Makasih Nona. Ah gak apa-apa deh gak jadi ketemu apa-apa kore yang ganteng. Yang penting kita punya visi dan misi yang sama. Mencari ide bisnis. Let's go. Nah siapa tau ide bisnisnya bisa jadi inspirasi sobat untung untuk yang mau memulai bisnis. Nah kita akan mencari ide bisnis di kawasan Kalibata ini. Kira-kira dapet ide bisnis apa aja ini? Ayo kok kemana kak? Nah ini nih kita udah nyampe nih. Beneran ya nyampe disini? Lah iya kita kan tadi mau nyari. Tuh udah gagang apa ini kita buat bisnis kan? Wih ada banyak banget. Tuh. Enak-enak ya? Oh no 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 no. Dagang ono apa kita yang? Itu sebenernya enak sih. Cuman. Udah banyak yang dagang ya? Iya bener sekali. Ya jangan-jangan. Kalau pintar ternyata tuh. Kalau itu tuh 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 tuh. Nah ya ini mah gaduh-gaduh sih. Sedara saya udah banyak yang dagang kalau gaduh-gaduh mah. Sedaranya kak? Iya sedara dari mas saya dagang gaduh-gaduh. Masih sesaingan sama sedara kan gak boleh. Ono aja no no no. Apa? Kalau Apple kan ada yang Apple Washington. Bener? Ya. Jambu ada yang jambu cili. Iya. Udah tau belum? Ada yang namanya no. Semangka India. Tuh. Mana gak ada. Oh no liat apa no? Eh boong. Oh no Rami buat orang pada ngantri no belinya no? No no liat. Ayo sana sana. Ayo sini. Buat bebek motor. Eh beneran lo. Wah kan tuh. Lo liat no. Es mangka India beneran ya? Seger banget kan tuh. Wih. Halo panas-panas. Seger banget man. Bang mau dong saya nyobain dong. Mau juga bang dua. Ternyata yuk gak bohong ya. Aku kira gak ada lo es mangka India. Nah itu tuh es mangka India tuh. Jadi dia dari India tuh bisa aca-aca gini? Ini. Emang sarukan dia. Bukan ini namanya dua kali. Makanya untuk kita tanya-tanya ini sama dia. Yang punya tanya satu tanya. Oh. Boleh tanya-tanya sama kakaknya? Boleh. Boleh dong. Bang sini ya bang abang. Udah jangan nyiduk mulu di sini nih. Dipenanya mana? Ayo bang iyo bang iyo bang. Si 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 si. Cobain dulu cobain dulu enak gak? Enak. Wah iya bener seger. Bener seger. Maaf kak. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Ya. Ini guys. Agar banget sama semangka yang bisa dipunya. Ya. Eh beneran. Coba bang. Ini gue bilang apa tuh. Ini bisa dijadiin ide bisnis kita. Beneran. Kita lagi cari tuh. Sobat untung. Es mangka India ini banyak pembelinya. Selain segar karena murah loh. Yaitu dengan range harga 5 ribu sampai dengan 14 ribu rupiah. Dengan uang 5 ribu rupiah. Kalian udah bisa mencicipi es mangka India original yang besar ini. Tapi tenang. Kalau porsinya kurang. Dengan menambah 3 ribu rupiah. Kalian sudah bisa mendapatkan versi jumbo nya loh. Eits. Bukan cuma itu aja. Ada juga loh menu es mangka magic. Yaitu es mangka India yang dicampur dengan blueberry creamy. Yang dibanderol dengan harga 14 ribu rupiah. Gimana sobat untung. Menarik bukan. Dengan harga murah sudah dapat kesegaran. Nah sobat untung. Untuk kalian yang baru dan ingin memulai mencoba membuka usaha. Kalian harus tahu dulu nih. Seluk-buluk usaha yang sedang kalian rintis. Mulai dari bahan-bahan yang digunakan. Cita rasa makanan. Kelemahan. Hingga keunggulan usaha kita ya. Nah bang. Saya pengen lihat ini proses bikinnya bagaimana bang. Oh ini lagi potong sambil mau potong buka. Oh ini semangkanya dipotong dulu. Terus? Harus semangkanya dulu kaya dipotong? Iya. Mau es batunya dipotong belum cair. Oh itu motong lo begitu? Presisi banget guys. Tuh iya kalau kurang jago aja pake iris ini tangan. Tuh. Coba aja ini potong nanti. Coba lah. Tuh. Waduh gitu ya guys. Set 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 set. Tuh. Sumpah. Oh itu es batunya. Batunya dulu kemarinnya segeda gitu. Karena diaduk mulu jadinya kan cair dia. Iya jadi kecil ya. Iya. Ini gak pake camuran apa-apa lagi? Sumpah air. Sumpah air. Sumpah air. Sumpah air. Wih, simple banget ya. Iya makanya nih buat ibu-ibu, babak-bapak, Yang pada pengen bikin usaha atau pengen mulai bisnis Nah ini tuh, modalnya tiba-tiba semangka, es batu, air ya Sirop sama tenaga buat ngaduk Oh itu apa itu? Sirop Itu siropnya Wah iya tuh Bang ini siropnya bikin sendiri apa gimana? Bikin sendiri, berarti buat sendiri Bikin sendiri? Oh dia siropnya berarti bikin sendiri Keren ya? Iya Jadi semua ini homemade dulu? Iya, buatan rumah gitu ya Jadi semua ini natural Sebelum motong pake sarung tangan Iya Oh ntar ajarin saya Ajarin saya Katanya kamu motong tadi Mau, saya pengan Ya kan kita pengen bisnis, masa kita gak bisa Kamu juga gak mau dong Silahkan Sobat untung, ternyata unik banget ide bisnis es semangka India ini Gak sesuai namanya Olahan minuman dingin dari semangka ini Emang gak berasal dari India Nah penamaan label India ini Cuma buat bikin orang penasaran aja Simpel ya idenya Tapi efeknya bikin usaha ini jadi viral Dan pastinya bikin untung, 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 untung Es semangka India sendiri sebenernya adalah campuran semangka, sirup khusus, dan susu Rasanya udah gak perlu diraguin lagi Dijual dengan menggunakan panci raksasa di pinggir jalan Bikin orang langsung berhenti buat beli Gimana ide bisnisnya? Lumayan menarik kan? Ini ngomong-ngomong dimana nih, kayaknya mengayati barat Mana? Iya, saya memang lagi pengen bisnis sama Joe Hah? Beli Ayo, ayo Ayo, ayo Itu Kak, ambil Kak Ayo dulu ini, belasinya mana? Ambil persidu Oh ini, ini Nah itu Ayo Joe Aku cek gue ya? Iya, ini nyerok Makanya banyak, makanya banyak dong, Mbak Makanya banyak Udah tenang aja, Mbak, kita udah bisa Ayo, Kak, bisa, Kak Ayo, aku kurang jambut, tuh Lo udah tenang aja, tuh Cutter profesional, memang profesional Bebe-be-nya dootnya, jangan kebangatan kuat Terima kasih, Kak Kayaknya resep banget nih, ngaduk-ngaduk terus Nah ini resep banget tuh, saya umur di palasnya ada repuyeng, ya Tidimu Nguter dulu ya Eh, seru beneran, Bu Tapi saya udah dapet pelanggan kan tadi gitu, ya? Iya, itu Jadi kita lanjutin di sana aja, ya Boleh, Abang, silahkan Saya pegel juga, ngaduk beginian Ayo, kita ngobrol-ngobrol sana, ya Bang, ya Ayo, siap Ayo, ayo Ayo, Joe Udah jadi demen banget, ngaduk Udah Udah, kita ngobrol lagi di sana Oh iya, lupa Ayo, udah, kasih, Mbak Kasih, Kak Oh, kaya bisa Jadi saya yang kejadian Iya, makanya Pas ngerisain waktu itu, ya kan Coba ngeyakinin istri Ya, kalau kita misalnya berpisah gitu ya Saya di Bali gitu dulu penempatan saya Terus saya, istri saya, keluarga saya ada di Jakarta Kita kan LDR gitu ya Itu kurang begitu jadi harmonis